Intro Saudara bencana gempa berkekuatan 7,4 skala Richter menguncang wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Musibah ini pun mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Aksi keprihatinan terhadap korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah terus bermunculan dari masyarakat. Dan berikut kami hadirkan informasi terkait dampak gempa dan tsunami di Palu dan juga Donggala. Musibah gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah yang terjadi beberapa waktu lalu menyimpan kesedihan yang mendalam. Selain menelan ribuan korban jiwa dan luka-luka, peristua ini juga mengakibatkan trauma yang mendalam bagi masyarakat. Seperti 5 atlet get ball asal Kelungkung Bali yang selamat dalam musibah tersebut. Kelima atlet ini recananya akan mewakili Bali bertanding di Palu dalam turnamen terbuka Palu No Money Championship dalam rangka Hood Kota Palu ke-40. Pelatih get ball dari Kodam Sembilan Udayana yang mendampingi 5 atlet nasional ini menuturkan mereka selamat dari bencana tersebut karena saat kejadian mereka sedang berada di lapangan untuk berlatih. Setelah sampai di hotel, saya bilang kita jangan terlalu lama, kita coba lapangan dulu. Kita ganti baju, kita coba lapangan di lapangan kali pertama. Akhirnya adik-adik yang mencoba lapangan, saya diminta suruh ikuti teknikal meeting di atas. Jadi saya bilang mungkin hati saya kurang bagus, kurang nyaman masuk di dalam ruangan. Di dalam ruangan, di lantai 2, saya bilang mungkin saya minta tolong Ibu Panitia, Ibu seorang perwakilan dari Bali, saya bilang, untuk mengikuti TMO. Kenapa sih? Karena saya dekat sama adik-adik. Akhirnya kita coba lapangan bersama sampai jam 6. Setelah jam 6 itu tiba-tiba ada gempa. Saya berada ini sama adik begini hampir mau jak, mau robo. Saking kerasnya gempa itu, kencang gitu. Saya lihat teman-teman ikuti TMO di atas pada lari keluar semua. Hampir robo kedua. Saat di tempat itu, tanahnya terbelah di situ. Para atlet hingga saat ini masih sangat trauma atas kejadian ini. Getaran masih mereka rasakan akibat trauma yang terjadi. Para atlet ini rencananya akan diupacarai agar kembali tenang pasca trauma yang dialami. Sementara itu kesedihan mendalam nampaknya tidak bisa dibendung oleh Gusti Kade Sukadana, ayah dari Brigadir Gusti Kade Sukamiyarta, korban gempa dan tsunami Palu asal Kabupaten Jembrana, Bali. Anaknya meninggal dunia dalam musibah ini dan jenazah korban dikabarkan tidak bisa dipulangkan ke Bali. Usai berkoordinasi dengan Kapolres Jembrana, dia harus mengikhlaskan jenazah anaknya dikubur secara massal di kota Palu. Kondisi jenazah yang mulai membusuk serta akses transportasi yang masih terganggu, pasca gempa dan tsunami di Palu, menurut waka Polres Jembrana menjadi kendala pemulangan jenazah ke rumah duka di Bali. Bencana gempa dan tsunami di Palu Selawesi Tengah yang menelan ribuan korban jiwa, menuai keprihatinan semua kalangan tidak terkecuali anggota TNI. Ratusan anggota TNI dari Yonif Mekanis 741 Garuda Nusantara melakukan aksi penggalangan dana secara spontan. Kami terpanggil untuk memberikan bantuan kepada rekan-rekan yang ada kesulitan di sana. Sampai saat ini saja masih banyak sekali yang masih membutuhkan bahan makanan dan segala macam kebutuhan sehari-hari. Untuk itu kami dari Yonif 741 Mekanis berusaha berupaya untuk memberikan bantuan seikhlasnya agar dapat memberikan keringanan kepada rekan-rekan kami yang ada di Palu dan sekitarannya itu. Dari aksi penggalangan dana yang dilakukan, terkumpul dana sementara lebih dari 3,5 juta rupiah. Diharapkan bantuan dana yang diberikan dari Yonif Mekanis 741 Garuda Nusantara ini bisa meringankan beban penderitaan para korban gempa dan tsunami di Palu Selawesi Tengah. Sementara itu bantuan logistik untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah telah diberangkatkan dari Pelabuhan Benoa dan Pasar Bali. Puluhan ton bantuan logistik untuk korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala mulai diberangkatkan dari Pelabuhan Benoa Bali. Bantuan logistik ini terdiri dari mie instan, air mineral, terpal, tenda, hingga obat-obatan. Logistik untuk korban bencana di Sulawesi Tengah ini dikirim menggunakan KRI Soeharto pada Selasa Petang. KRI Soeharto yang nantinya akan menjadi rumah sakit terapung ini membawa 93 tenaga medis dan dokter ahli bedah untuk membantu rumah sakit lapangan dalam menangani korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Selain membawa bantuan logistik dari masyarakat Bali, KRI Soeharto juga membawa 93 tenaga medis yang terdiri dari dokter ahli bedah tulang, bedah bius, bedah umum, serta spesialis traumatik. Ketua Tim Satgas Kesehatan Gabungan, KRI Soeharto memiliki fasilitas yang sama dengan rumah sakit pada umumnya. Di dalam kapal tersebut terdapat sejumlah poli ruang perawatan, ruang ICU, hingga ruang operasi. Kapal ini dapat menampung 40 pasien, dalam sehari KRI Soeharto juga ditargetkan bisa melakukan operasi sebanyak 25 pasien. Sementara itu PMI Provinsi Bali menyatakan siap membantu masyarakat Bali yang mencari keluarga mereka di Palu, Sulawesi Tengah. Selain itu PMI juga akan membantu masyarakat yang akan menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Sejauh ini, stok logistik di gudang markas PMI pasca gempa lombok masih tercukupi, seperti family kids, sarung, terpal, dan juga selimut. Sampai sekarang permintaan belum, tetapi ini adalah salah satu tugas kami di PMI yang namanya Restoring Family Link. Jadi masyarakat dipersilakan kalau ada yang ingin bertemu dengan keluarganya, berkomunikasi dengan keluarganya, atau ingin mengetahui keluarganya selamat atau tidak, silakan melalui PMI Provinsi Bali. Kami akan pasti bantu. PMI Bali akan menyampaikan kepada bedanya kepada PMI Sedebat, kemudian PMI Sedebat akan berada di lapangan sampai orang yang dimasuk ditemukan. Kemudian kalau sudah ditemukan, mereka kami bantu juga untuk berkomunikasi. Kalau stok barang kita masih punya, di sini masih ada, sisa-sisa yang kita pakai di Lombok, tetapi saya lebih berharap, lebih efektif kalau bantuan ke sana itu tidak berupa relief, tidak berupa natural, tetapi dalam bentuk dana. Karena sampai sekarang kan masih belum bisa diakses lewat darat ke Palu. Bagi masyarakat yang ingin membantu korban bencana di Palu, bisa langsung ke kantor PMI Provinsi Bali, maupun via transfer rekening atas nama PMI Provinsi Bali. Tim Liputan, Kompas Dewata Saudara rangkuman kilas peristiwa sepekan akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.